Katanya ada kutukan menimpa rumah itu, satu persatu penghuninya mati. Hai, bagaimana kalian? Seorang teman waktu kuceritakan sedikit tentang kasus ini, dia langsung bilang, Nah, it only happens in movies, kejadian kayak gitu cuma ada di film-film, begitu katanya. Tapi kenyataannya, kasus ini benar-benar terjadi di India, tepatnya di desa Kudatai, di distrik Kozikode, di negara bagian Kerala, dan dilakukan oleh seorang istri yang juga seorang ibu yang bergelar profesor. Gila gak tuh? Semuanya berawal di sini, rumah dua lantai warna pink, kediaman Pak Tom Thomas dan Ibu Anama. Mereka punya tiga anak, yaitu Roy, Renji, dan Rojo. Hanya Roy si anak sulung dan istrinya Jolie yang tinggal bareng mereka di rumah pink itu. Nah, sekarang aku mau fokus nyeritain sinyaunya Jolie ini. Nama lengkapnya Jolie Yama Joseph dan biasa dipanggil Jolie. Tahun 1997, dia menikah dengan Roy dan kemudian tinggal di rumah mertuanya, Pak Tom dan Ibu Anama, yang sebenarnya masih saudara jauh Jolie. Jolie ini wanita yang menyenangkan, ramah, suka menolong, dan karismatik. Gak cuma mertuanya yang sayang sama dia, juga tetangga-tetangganya. Di lingkungan tempat tinggalnya, Jolie merupakan wanita terpandang karena dia adalah profesor di National Institute of Technology atau NIT. Setiap hari kalau pergi kerja, dia selalu pakai identitas NIT yang dikalungkannya di leher dan naik mobil berlogo NIT. Jarak kantor dan rumahnya sekitar 30 menitan. Empat tahun pernikahan, Jolie dan suaminya Roy baik-baik aja. Nah, memasuki tahun kelima, tragedi mulai bertubi-tubi datang menimpa keluarga yang tinggal di rumah pink itu. Ibu Anama merupakan warga populer di kawasan tempat tinggalnya karena dia adalah pensiunan guru SD yang sudah puluhan tahun mengajar. Pada 22 Agustus 2002, Ibu Anama ngerasa capek. Dia lalu bikin sup kambing untuk menambah energi. Jolie menyajikan sup itu untuk ibu mertuanya. Setelah makan sedikit, Ibu Anama mulai ngerasa gak enak. Kakinya sakit dan dia gak bisa berdiri. Ibu Anama segera dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal. Sebenarnya dua minggu sebelumnya, Ibu Anama juga menjalani pengobatan alternatif Ayurveda. Tapi karena tetap ngerasa gak enak badan, waktu itu dia akhirnya ke rumah sakit. Tes kesehatan menunjukkan tidak ada masalah pada Ibu Anama. Saat Ibu Anama meninggal, orang-orang gak bertanya lebih lanjut karena berpikir mungkin memang ada penyakit gak terdeteksi yang diderita Ibu Anama. Selama hidupnya, Ibu Anama selalu mengurus keuangan keluarga, tapi setelah dia meninggal, keuangan keluarga dipegang Jolie. Tahun 2008, Pak Tom mendadak muntah-muntah setelah makan sepiring singkong tumbuk. Jolie dan suaminya Roy menelpon minta bantuan tetangga mereka, Bafa. Saat Bafa tiba di rumah mereka, dia lihat Pak Tom terbujur di lantai kamar mandi dengan mulut berbusa. Mereka segera membawa Pak Tom ke rumah sakit, tapi setiba di sana, Pak Tom sudah meninggal. Pada 9 September 2011, Roy mengunci diri di kamar mandi dan muntah-muntah. Jolie segera menelpon Bafa tetangganya. Mereka mendobrak pintu kamar mandi dan mendapati Roy kesakitan dengan mulut berbusa. Dia mati saat dibawa ke rumah sakit. Otopsi dilakukan dan ditemukan Roy mati karena keracunan cyanida. Jolie bilang suaminya bunuh diri karena kondisinya akhir-akhir ini sangat buruk. Roy frustrasi karena bisnisnya gagal, keuangan seret, sering bertengkar dengan Jolie hingga dia frustrasi dan makin sering minum-minuman keras. Saat Renji dan Rojo minta agar hal tersebut diselidiki polisi, Jolie menolak. Sebab katanya nanti akan membuka aib keluarga karena Roy mati bunuh diri. Keluarga pun setuju. Tapi sewaktu Jolie menunjukkan surat wasiat yang ditanda tangani Tom Thomas yang menyatakan Pak Tom memberikan semua properti kepada Jolie, langsung saja Randy dan Rojo curiga. Mereka yakin Jolie telah memalsukan surat wasiat itu sebab tidak mungkin ayah mereka melupakan kedua anak kandungnya dalam wasiatnya. Matthew menjadiil adik almarhumah ibu Anama sekaligus paman Roy yang sering berkunjung ke rumah Pink terus menerus mendesak Jolie agar minta polisi menyelidiki kematian suaminya Roy. Pada 24 Februari 2014, Matthew pingsan di rumahnya saat sedang sendirian. Jolie memberitahu tetangga karena katanya dia sedang berkunjung ke rumah Matthew dan menemukan pria itu tergolek di lantai dan batuk darah. Matthew mati saat dibawa ke rumah sakit. Alvin usia satu tahun adalah anak Saju dan Sili. Saju adalah sepupu Roy. Pada 3 Mei 2014, Alvin tersedak oleh sepotong roti yang diberikan Sili pada saat menghadiri acara gereja bersama Jolie. Alvin dibawa ke rumah sakit. Dia sempat bertahan tiga hari sebelum akhirnya meninggal. Pada 11 Januari 2016, Sili pingsan di ruang tunggu dokter Gigi saat Saju sedang diperiksa di ruangan dokter. Jolie duduk di samping Sili dan menyaksikan semuanya. Saat dibawa ke rumah sakit oleh Saju dan Jolie, Sili meninggal. Setelah setahun Sili meninggal, pada bulan Februari 2017, Jolie dan Saju menikah. Hal ini bikin Renji dan Rojo tambah curiga. Ditambah lagi, tetangga-tetangga juga sudah lama curiga sebab sejak kematian istrinya, Saju seringkali datang ke rumah Pink mengunjungi Jolie. Tahun 2018, Rojo, adik almarhum Roy, mulai melakukan investigasi sendiri. Dia mendapatkan kopi hasil otopsi Roy yang ternyata berbeda dengan keterangan Jolie. Menurut Jolie, setelah pukul 3.30 sore, Roy tidak makan lagi. Tapi hasil otopsi menunjukkan Roy terakhir kali makan nasi dan kari pukul 8.30 malam. Rojo curiga, mengapa Jolie bohong? Rojo juga menemukan Jolie telah mengurus surat-surat agar kepemilikan properti dipindahkan atas namanya. Saat mengurus surat-surat tersebut, Jolie mengatakan kepada petugas bahwa hanya dia satu-satunya keluarga Pak Tom yang tersisa meski kenyataannya masih ada anak kandung Pak Tom yang hidup, yaitu Renji dan Rojo. Pada awal tahun 2019, Rojo mengadukan kasus kematian 6 orang anggota keluarganya itu kepada polisi. Kematian itu terlalu kebetulan dan mirip satu sama lain. Akhirnya, polisi setuju untuk melakukan investigasi. Polisi melihat kemiripan tanda-tanda kematian 6 orang tersebut, yaitu mengalami muntah, mulut berbusa, pupil mata melebar, dada hingga tenggorokan kemerahan. Polisi menemukan banyak kejanggalan dalam keterangan Jolie. Kecurigaan polisi pada Jolie semakin kuat saat mereka menemukan kebohongan besarnya selama ini. Ternyata dia bukan profesor di NIT dan sama sekali tidak pernah bekerja di institusi tersebut. Dia tidak punya gelar profesor, dia juga memalsukan kartu identitas NIT. Selama ini, setiap hari saat mengaku pergi kerja, dia hanya nongkrong di kantin NIT atau nongkrong di sebuah salon milik temannya. Jolie sukses membohongi seluruh keluarga dan tetangganya selama bertahun-tahun. Selanjutnya, polisi meminta kuburan korban yang belum diotopsi untuk dibongkar. Polisi ingin melakukan otopsi terhadap mayat untuk memastikan apakah penyebab kematian mereka dan adakah racun di tubuh mereka. Setelah dua bulan melakukan investigasi, pada 5 Oktober 2019, polisi mengumumkan bahwa Jolie sudah mengaku membunuh 6 orang anggota keluarganya dengan Sianida dalam kurun waktu 2002 hingga 2016. Jolie ditangkap pada tanggal yang sama. Begini urut-urutan modus operandi dan tindakan sadis Jolie. Pertama, Jolie membunuh Anama, ibu mertuanya, agar dia dapat menguasai pengelolaan keuangan keluarga. Dia menaruh racun pada subkambing yang dimakan mertuanya. Kedua, Jolie membunuh Tom Thomas, ayah mertuanya, agar dia dan Roy mendapatkan aset dan properti berupa rumah Pink karena mereka mengalami kesulitan keuangan. Jolie meracun singkong tumbuk yang dimakan Tom. Ketiga, Jolie membunuh Roy suaminya karena pernikahan mereka memburuk dan Roy sering mabuk. Jolie mencampurkan racun pada nasi dan kari yang dimakan Roy hingga suaminya itu muntah-muntah lalu mengunci pria itu di kamar mandi. Keempat, Jolie membunuh Matthew, adik Anama sekaligus paman Roy karena pria itu mencurigainya dan terus-menerus mendesaknya agar kematian Roy diinvestigasi polisi. Dia membunuh Roy dengan mencampur racun ke dalam minuman beralkohol. Kelima dan keenam, Jolie membunuh Alvin dan Silly agar dia bisa bebas menikahi Saju yang merupakan ayah Alvin dan suami Silly. Jolie membubuhkan racun pada minuman dan makanan keduanya. Ternyata Jolie sudah lama suka pada Saju dan pernah bilang ke tetangganya bahwa Saju merupakan pria idealnya. Selain menangkap Jolie, polisi menangkap dua orang yang menyediakan Sianida untuk Jolie. Jolie meminta Sianida kepada saudaranya M.S. Matthew yang kemudian membelinya dari Praji Kumar, seorang tukang emas. Sianida biasanya memang dipakai untuk mengolah emas. Saat di penjara menunggu proses pengadilan, Jolie mencoba bunuh diri dengan memotong urat nadinya. Tapi percobaan bunuh diri itu gagal. Yang menarik adalah pernyataan Romo, anak tertua Jolie. Dia bilang tidak mungkin ibunya bertindak seorang diri melakukan enam pembunuhan dalam kurun waktu 14 tahun. Pasti ada yang membatunya. Dia curiga Saju mengetahui rencana pembunuhan anak dan istrinya sebab menurut Romo ketika anak dan istrinya meninggal, Saju sama sekali tidak sedih, malah langsung dekat dan nikah dengan Jolie. Tapi Saju membantah tuduhan Romo tersebut. Jika terbukti bersalah di pengadilan, Jolie bisa dihukum kurungan seumur hidup atau bahkan dihukum mati. Sidang pertama Jolie si Profesor palsu dan pembunuh berantai dari Kerala berlangsung Senin 8 Juni 2020. Oke, sekian dulu ceritaku guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di cerita lainnya.